Intro Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya, Vera Indriani Intro Pansus Pelindo DPR RI terus memperjuangkan aspirasi serikat pekerja PT Jakarta International Container Terminal atau GICT diantaranya dengan terus mengawal proses hukum para tersangka dalam kasus Pelindo II dan mengkritisi perpanjangan kontrak sepihak PT GICT dengan pihak asing yang merugikan negara triliunan rupiah Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon menerima kunjungan perwakilan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal atau GICT di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Dalam kunjungan tersebut, Serikat Pekerja GICT menyampaikan kepada Pansus DPR untuk melakukan investigasi terkait perpanjangan kontrak PT GICT dengan pihak asing Fadlizon memaparkan berdasarkan hasil audit BPK yang telah disampaikan ada kerugian negara sejumlah 4,08 triliun rupiah dikarenakan perpanjangan kontrak antara PT GICT dengan pihak asing yang tidak sesuai dengan aturan Memang Pansus sudah bekerja dan terus bekerja mengumpulkan data dan investigasi memang ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh Pansus termasuk misalnya kalau audit itu terkait dengan institusi atau lembaga asing seperti Deutsche Bank ya yang dalam hal ini ikut di dalam proses yang ada dalam proses perpanjangan dan sebagainya Fadli mengatakan DPR RI akan terus berupaya memperjuangkan aspirasi Serikat Pekerja PT GICT diantaranya dengan terus mengawal proses hukum dari tersangka dalam kasus Pelindo II Fadlizon berharap pengelolaan seluruh aset-aset negara bisa dilakukan dan dipercayakan kepada anak bangsa ia menilai pengelolaan aset negara oleh pihak asing bukan hanya merugikan secara ekonomi namun juga berarti menyerahkan kedalatan bangsa kepada asing jadi kita akan meneruskan aspirasi-aspirasi ini dan memperjuangkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan ya dan juga mereka mengatakan sebaiknya pengelolaan dari GICT, pelabuhan di Tanjung Priok maupun sebenarnya pelabuhan di tempat-tempat lain itu bisa dilakukan oleh anak bangsa sendiri gitu Nurfa Adanbani, TVR Parlemen melaporkan terkait pembahasan revisi undang-undang antiterorisme anggota panitia khusus Pansus DPR RI ingin agar revisi undang-undang antiterorisme datang mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan asas peraduga tak bersalah dalam menindak pihak-pihak yang diduga terlibat aksi terorisme di Indonesia ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini anggota panitia khusus rancangan undang-undang tentang terorisme Arsul Sani mengatakan dalam penyusunan revisi undang-undang terorisme Pansus perlu mengakomodir poin-poin lain yang belum termuat dalam undang-undang terorisme sebelumnya yakni undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menurut Arsul, undang-undang terorisme tersebut nantinya akan memberi ruang dan keundangan terhadap penegak hukum untuk melakukan antisipasi dan pencegahan terjadinya aksi terorisme yang makin gencar terjadi akhir-akhir ini kita ini bukannya membuat undang-undang yang baru ini merevisi yang sudah ada kenapa kok direvisi? ya karena beberapa hal belum tercakup belum diatur ya dalam undang-undang terorisme yang ada sekarang undang-undang nomor 15 tahun 2003 Arsul mengatakan dalam undang-undang anti-terorisme tersebut akan tetap memperhatikan aspek hak asasi manusia dalam menjerat para terduga paham terorisme karena praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan dalam menegakkan hukum di Indonesia untuk itu DPR terus melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah agar revisi undang-undang terorisme yang dihasilkan tersebut kelak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aksi paham terorisme di Indonesia dan internasional karena orang yang katakanlah dibidek sebagai teroris itu kan belum tentu dia benar-benar teroris baru dia terduga saja dan barangkali belum tentu juga dia memang terlibat dalam satu aksi atau kelompok terorisme kalau memang yang ternyata kejadiannya seperti itu kan hamnya dia kan juga harus dilindungi Habibi dan Mario, TVR Parlemen melaporkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengapresiasi pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Risa Sentra Medica Mataram, Nusa Tenggara Barat DPR berharap pihak rumah sakit yang menjadi mitra dapat menjalin kerjasama dengan PT. Jasindo selaku provider program jam Kestama bagi anggota DPR RI dengan keluarganya Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka meninjau kesiapan Rumah Sakit Tera yang menjadi mitra PT. Jasindo dalam program jam Kestama bagi anggota DPR RI dan keluarganya ditemui usai pertemuan dengan seluruh jajaran Direksi Rumah Sakit Risa Sentra Medica Mataram baru-baru ini Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan hubungan harmonis perlu dijalin antara PT. Jasindo dengan pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasien Agung menekankan hubungan baik yang terjalin antara Jasindo dengan pihak rumah sakit akan berpengaruh terhadap seluruh aspek pelayanan kesehatan dan fasilitas yang diberikan kepada para anggota Dewan beserta keluarganya yang memegang kartu jam Kestama VVIP Selain itu yang lebih penting adalah hubungan yang harmonis antara Jasindo dengan pihak rumah sakit karena ini mempengaruhi pelayanan nantinya Kalau hubungannya tidak baik tentunya pihak rumah sakit juga akan tidak baik pula memberikan pelayanan kepada para anggota Dewan yang memegang kartu jam Kestama VVIP Tadi tanyakan diperkankan sudah ada asosiasi, sudah ada SOP Artinya sudah betul Anggota BURT DPR Indah Kurnia mengapresiasi rumah sakit Risa Sentra Medica Mataram yang telah menyiapkan seluruh aspek penunjang kesehatan dengan begitu baik Ia menilai hal tersebut merupakan bentuk pelayanan sempurna yang diberikan oleh rumah sakit terhadap pasiennya Indah juga mengapresiasi sarana dan prasarana gedung serta tenaga medis yang disediakan oleh rumah sakit Risa Sentra Medica Mataram dalam memberikan pelayanan medis Apabila ada kunjungan dari DPR RI ke Mataram Maka mereka bersedia untuk antisipasi dilibatkan dengan membawa seperangkat alat-alat untuk membackup apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Tetapi itulah perlunya kawan-kawan para medis itu ada Jadi saya pikir ini adalah bentuk layanan yang baik mengingat kalau orang sudah sakit bukan hanya fisiknya saja yang terganggu tapi lebih daripada itu secara sikis itu pasien dan keluarganya itu akan merasakan serangan sikis yang luar biasa mudah tersinggung mudah marah jadi paling tidak kalau perangkat sarana prasarana gedungnya sudah baik akan lebih sempurna lagi diimbangi dengan SDM-nya yang benar-benar melayani dari hati Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Siva dan Ridwan TVR Parlemen melaporkan Demikian Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda